Intro Horasma dihamu salutna shalom Tabi syak kami parhobas HKBP Distrik 20 Walu Deposkap Tuhita Saluhutna Hamuna kadongan nahinaholongan sadarion saat mahita tuminggu jubilate Namar lapatan marolop-olop tu debatama alei sadok tanoon Atong hita akana pinahar maul ni debata Betama hita mangedehon hamulyon ni gwarna Marmulya bekamu puji-pujianna Dok kamu ma mandok debata Tung nasok kaldo akka pembahinanmu Tuhibana dojo-jo mamamu jala puji-pujianna Eku didakdo Robe mahamu marnida akka pembahinan ni debata Tung nasok kaldo pangajarona dimanisya Puji ma debata nami Hamu ale akka bangso Jala patubegehon hamu ma suara puji-pujianna Ibana mambain hosata mangulu Jeladang dilawas tota tarsuladid Tuhibana dojo-jo pamamaku jala puji-pujianna Atong hamu nahinaholongan Betama hita marsoba Lahumamuji dohut pasangapun tuhatta Ro mahita Mangadob tujolona Marede mahita Sian buku edde Nomor 565 Ayat sada Dohut ayat opat Musica selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati katakanlah kepada Allah betapa dasyatnya segala pekerjaanmu oleh sebab kekuatanmu yang besar musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu haleluya marilah kita berdoa ya Allah yang maha kuasa puji syukur kami ucapkan kepadamu karena engkau telah mengutus anakmu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir kasihanilah kami biarlah firmanmu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami luruskanlah firmanmu ke seluruh dunia agar sinar terang kemuliaanmu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anakmu Tuhan Yesus Amin Marede Mahita Sian Buku Ede Nomor 562 Ayat Sada Sian Buku Ede 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 Hukum Taurat yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Jubilate ini tertulis dalam 1 Thessalonik 5 ayat 16-18. Bersuka citalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukummu. Amin. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dasyat. Ya Tuhan Allah yang maha dasyat. engkau melihat penderitaan. terima kasih telah menonton. 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 dan kami. terima kasih telah menonton. 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 daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang firman Tuhan yang mengasih ini engkau kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi Marende Mahita buku nyanyian AKWP nomor 806 ayat 1 selamat menikmati selamat menikmati firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu jubilete hari ini tertulis dalam epesus pasal 5 ayat 15 sampai 21 marilah kita membaca secara responsoria karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam masmur kedung puji-pujian dan nyanyian rohani bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus demikian firman Allah kita berdoa berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya amin Marede Mahita Sian Buku Ede nomor 440 ayat Sada Sian Buku Ede Sian Buku Ede Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa kalik langit dan bumi aku percaya kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada roh kudus lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan mati dan dikuburkan yang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati aku percaya kepada roh kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am persekutuan orang kudus pengampunan dosa kebangkitan daging dan hidup yang kekal amin Merede Mahita Sian Buku Ede Nomor Oparatus Dua Puluh Walu Ayat Sada Sian Buku Ede Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Amin Salam bagi kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih masih dalam suasana pandemi COVID-19 kita mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing kiranya kita semua berdoa sungguh-sungguh agar Tuhan menolong kita melampaui COVID ini sehingga kita kembali melakukan aktivitas sebagaimana biasa hari ini dan ikuti protokol COVID-19 Saudara-saudara yang kekasih firman Tuhan dalam minggu ini sebagaimana dalam minggu jubilate tertulis dalam 1 Tawarih 16 ayat 31 sampai ayat 36 demikianlah firman Tuhan biarlah langit bersyukacita dan bumi bersorak-sorak biarlah orang berkata diantara bangsa-bangsa Tuhan itu Raja biarlah gemuruh laut serta isinya biarlah beriaia padang dan segala yang diatasnya maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan sebab ia datang untuk menghakimi bumi bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya dan katakanlah selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya maka seluruh umat mengatakan Amin pujilah Tuhan seru sedara yang kekasih firman Tuhan yang saya bacakan tadi merupakan masmur nyanyian gembira bangsa Israel yang dipimpin langsung oleh Daud karena mereka berhasil mengangkat dan mengusung tabut perjanjian ke kemah yang dipersiapkan oleh Daud di Sion yang disebut dengan Jerusalem mengapa mereka bergembira atas kehadiran tabut perjanjian ini di Jerusalem dalam 1 Samuel 6 ada peristiwa yang menakutkan seluruh bangsa Israel disitu usaha pertama mengangkat tabut perjanjian namun salah seorang pengusung tabut itu bernama Uzzah menjamah tabut itu dan seketika itu Tuhan murka Uzzah mati seketika pengusungan tabut perjanjian berhenti sehingga tabut itu disimpan di Obed Edom Daud sebagai pemimpin menghempun seluruh bangsa Israel menetapkan Sion sebagai kota Daud pemerintah atas Israel menyatukan seluruh bangsa Israel dan membangun istananya setelah membangun istananya Daud itu masih gelisah jika dia bisa menghempun bangsa Israel dan bisa memimpin bangsa Israel dari Jerusalem dia tidak senang dia tidak bahagia kalau tabut perjanjian belum berada di pusat kekuasaan Israel karena itu Daud seorang pemimpin yang bijaksana dia mengevaluasi kembali kegagalan pengangkatan tabut perjanjian yang pertama sehingga dia memeriksa kembali memanggil imam-imam berkonsultasi bagaimana mengangkat tabut perjanjian ini ke Jerusalem dan puji Tuhan dalam pengangkatan ini tabut perjanjian berhasil diangkat itulah yang membuat bangsa Israel bersuka cita bersuka riah berjubilate karena tabut perjanjian dapat diletakkan di Jerusalem saudara-saudara mungkin kita bertanya-tanya mengapa Daud begitu getolnya mengangkat tabut perjanjian ke Jerusalem Daud bukan hanya menginginkan bangsa Israel ini dipimpin dari Jerusalem oleh seorang raja tetapi Daud menginginkan agar Tuhan memerintah bangsa Israel dari Jerusalem dan bukan hanya itu Daud bukan hanya menghendaki Jerusalem sebagai pusat kekuasaan tetapi Daud hendak menjadikan Jerusalem itu menjadi pusat peribadahan dimana Allah hadir berdiam di tengah-tengah umatnya karena tabut perjanjian memiliki arti yang sangat dalam bagi bangsa Israel sebagaimana kita tahu saudara-saudara tabut perjanjian itu diperintahkan oleh Allah kepada Musa Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat tabut perjanjian sebagai tempat dua loh batu penulisan sepuluh perintah Allah itu pertamanya itu dapat kita baca dalam peluaran 16 33 dan disitulah ditempatkan sepuluh perintah Tuhan itu kemudian ditambahkan tongkat harun dan mana tabut perjanjian selain tempat penyimpanan sepuluh perintah Allah tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Allah dimana ada tabut perjanjian disitu diyakini hadir sesungguhnya Allah itu hadir di tengah-tengah mereka jadi kalau mereka melihat tabut perjanjian mereka merasakan yakin betul Allah itu ada di tengah-tengah mereka tabut perjanjian juga memiliki makna yang sangat dalam ketika bangsa Israel berjalan di padang burun tabut perjanjian ini adalah petunjuk tabut perjanjian itu dibuat dalam kemas suci dan di atas kemas suci itu ada tiang awan kalau tiang awan itu naik bangsa Israel bersiap-siap untuk naik dan berjalan tetapi kalau tiang awan itu turun itu petunjuk bahwa mereka harus tinggal berdiam dan berkemah disitu jadi dalam keluaran 40 ayat 36 disitu diberikan suatu petunjuk bahwa dengan tabut perjanjian itu mereka mengetahui petunjuk Tuhan untuk umatnya dan terakhir tabut perjanjian itu adalah memiliki kuasa dan kekuatan beberapa kali bangsa Israel mengusung tabut perjanjian dan terjadi mujijat yang besar yaitu ketika mereka menyeberangi sungai Jordan tabut perjanjian itu diusung dan apa yang terjadi sungai Jordan itu terputus supaya tabut perjanjian ini lewat dan bisa diseberangkan ketika menguasai Jericho tabut perjanjian itu diusung oleh imam-imam dengan sangka kalah apa yang terjadi tujuh putaran kota Jericho hancur dan dapat dikuasai oleh bangsa Israel berulang kali bangsa asing ingin menguasai tabut perjanjian bangsa Plistin pernah merampas tabut perjanjian dari bangsa Israel apa yang terjadi bangsa Plistin itu kena kutuk Tuhan semua punya borok dan mereka dengan sujud mengembalikan tabut perjanjian ke bangsa Israel tabut perjanjian bukan hanya hadir bukan hanya petunjuk tetapi merupakan kuasa Allah nyata di tengah-tengah bangsa Israel inilah kerinduan Daud sehingga dia harus menghadirkan tabut perjanjian di pusat kerajaan Israel sebagai simbol Allah hadir di tengah-tengah umatnya Allah melindungi umatnya Allah memerintah umatnya dan umat itu harus bersujud kepada Tuhan saudara-saudara inilah yang dirayakan oleh bangsa Israel mereka bersyukacita karena dengan hadirnya tabut perjanjian di Jerusalem mereka bersyukacita dan mereka bersyukur Allah kembali mengasihi umatnya Allah datang hadir ingin merangkul seluruh bangsa Israel dan memiliki pusat kekuasaan di Jerusalem sesedara dari nyanyian-nyanyian dimulai dari ayat sebelumnya dari ayat 31 sampai 36 dari nyanyian ini setidaknya kita belajar apa yang dinyanyikan mereka apa yang mereka sambut dengan jubilate yang pertama mereka berjubilate karena Allah itu Raja Allah itu Raja berarti Allah itu adalah maha kuasa Allah itu adalah pemimpin Allah itu adalah yang membawa keselamatan kesejahteraan keamanan perlindungan bagi umatnya bangsa Israel memiliki sistem yang unik dalam pemerintahnya mereka menganut sistem teokrasi sekalipun ada Raja tetapi Raja itu diyakini sebagai anak Allah apa artinya ini Raja yang memimpin di tengah-tengah bangsa Israel harus seturuh dengan kehendak Tuhan tidak tidak ada kebijakan tidak ada keputusan tidak ada aktivitas Raja yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan sistem teokrasi Allah yang berdaulat mengatur dan memerintah dan itulah sesungguhnya yang dikehendaki oleh Daud dengan menghadirkan tabut perjanjian seder-sedera di masa pandemi ini kita dianjurkan menuruti suatu ketaatan ketaatan terhadap anjuran pemerintah supaya kita bersama-sama memberantas konfit ini supaya penyebarannya bisa berhenti sehingga aktivitas kita kembali tetapi masih banyak orang yang tidak taat saudara jika kita merayakan saat ini berjubilat berarti kita harus merayakan bahwa Tuhan itu Raja biarkanlah Tuhan itu mengatur kehidupan kita biarkanlah Tuhan itu memimpin kehidupan kita biarlah Tuhan itu mengatur segala aktivitas kita supaya kita dipimpin oleh Tuhan seturut dengan kehendaknya jika bangsa Israel di sini berjubilat merayakan Allah itu Raja itu juga adalah komitmen mereka mau diperintah Tuhan saudara-saudara di masa pandemi ini jika kita juga berjubilat di masa pandemi ini itu juga berarti mari kita sambut Tuhan itu Raja yang mengatur dan memimpin kehidupan kita supaya kita dibawa kepada kesejahteraan yang kedua jubilat dari nyanyian Masmur Daud dan seluruh bangsa Israel karena mereka bersyukacita karena kehadiran tabut perjanjian di tengah-tengah Jerusalem adalah Tuhan itu juru selamat ya Tuhan Allah juru selamat kami apa artinya ini bangsa Israel mempercayakan sepenuhnya bahwa hidup mereka kehidupan umat itu sesungguhnya hanya bergantung kepada Allah banyak bangsa-bangsa asing yang ikin memerangi bangsa Israel banyak suku-suku asing yang mengganggu mereka banyak lagi ancaman-ancaman yang mereka hadapi bahkan mungkin mereka bisa terancam oleh kekuatan-kekuatan asing tapi mereka percaya Tuhan itu juru selamat bangsa Israel tidak ada keselamatan lain di luar daripada Allah Israel itulah yang mereka yakinkan karena itu tidak ada keraguan bahwa Tuhan itu juru selamat saudara sebagaimana keyakinan dan nyanyian bangsa Israel menyanyikan Tuhan itu juru selamat demikianlah juga kita di masa-masa sulit ini banyak analisa saudara banyak telah kehilangan pekerjaan banyak yang sudah kelaparan banyak mungkin kegelisahan kita tidak bisa beraktifitas banyak mungkin prediksi bagaimana ini ke depan saudara berjubilat yaitu mempercayakan hidup kita Tuhan sang juru selamat akan memberikan jalan keluar dalam hidup kita Tuhan sebagai juru selamat akan melepaskan kita dari kesulitan juru selamat menjadi tema yang penting di saat-saat seperti ini siapakah juru selamat bagi kita di masa pandemi ini ya dokter telah berjuang para medis di depan untuk memerangi covid tetapi di luar semua ini saya pikir kita harus percayakan sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Tuhan lah juru selamat jikapun ada dokter jikapun ada para medis kita percayakan Tuhan akan memberkati mereka menjadi alat-alat Tuhan yang menyelamatkan orang-orang sakit demikian juga kita yang lain jadilah menjadi orang-orang yang berpengharapan keselamatan itu hanya datang dari Tuhan jangan ganggu jangan ragu jangan padam tetapi nyalakan semangatmu Tuhan itu saat ini bekerja menolong dan menyelamatkan kita Tuhan saat ini bekerja untuk melepaskan kita dari berbagai kesulitan yang kita alami saudara-saudara yang ketiga dari jubilate dari nyanyian umat Israel yang dipimpin oleh Daud disini adalah berjubilate bukan hanya umat manusia yang bersyukacita tetapi diserukan disini biarlah langit dan bumi bersyukacita biarlah laut dan segala isinya berria-ria biarlah pohon dan lain-lain berarti alam saya kurang tahu begitu banyak analisa sebelum masa covid ini eksploitasi covid seolah-olah menghilangkan isu tentang climate change tapi saudara-saudara dari berbagai berita yang saya ikuti di masa covid ini ada pemantauan daripada satelit NASA dari Amerika Serikat di masa pandemi covid ini ada penurunan panas bumi yang drastis berarti selama satu bulan kita menghadapi distensi atau protokol covid alam bersyukacita menurut pemantauan satelit NASA di India orang bisa melihat puncak Everest sudah 20 tahun itu hilang karena asap karena polusi tapi di masa covid ini mereka bisa melihat puncak Everest New York Times menyebutkan di masa pandemi covid ini kualitas udara terbaik CNN di Indonesia juga mengutip BKMG kualitas terbaik udara mungkin dari data-data ini saya memiliki refleksi di masa covid ini kita sejenak menghening dan biarlah alam merayakan kasih Tuhan seperti minggu lalu yaitu misericordias donom ini sekasih karunia melingkubi bumi ini selama ini hanya manusia yang menikmati kasih karunia Tuhan di masa pandemi ini udara segar udara bersih pabrik-pabrik berhenti siapa tahu inilah sapaan Tuhan bagi kita yang selama ini hanya untuk manusia saja tetapi saat ini Tuhan menyapa kita supaya alam ini juga bersuka cita saudara-saudara inilah firman yang sungguh-sungguh menyapa kita dalam minggu jubilate ini marilah bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian adik-adik kami remaja naposo dan sekolah minggu mari tetap berjubilate oh mungkin anda langsung spontan bagaimana kita berjubilate saya di isolasi di rumah orang tua saya kehilangan pekerjaan ada yang sakit dan lain-lain saudara-saudara berjubilate adalah ciri orang percaya orang percaya meyakini masalah tantangan kesulitan tidak akan pernah menghentikan orang percaya untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan sekalipun kita tidak bisa beribadah mungkin ada diantara kita sudah rindu sekali datang ke gereja ini untuk berdoa dan bernyanyi seperti biasa saat ini Tuhan menghendaki supaya kita berjubilate di rumah kita masing-masing mari kita syukuri Allah itu mau hadir di rumah kita masing-masing dan inilah yang dirindukan oleh Daud mari teladani Daud dia tidak hanya membangun istananya tetapi mengundang Tuhan memimpin kebijaksanaan dan kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh Daud maka demikianlah juga kita di rumah kita selama masa pandemi ini mari kita undang Tuhan supaya Tuhan menjadi Raja yang memberintah atas kita dan kita percaya Tuhan lah juru selamat yang menyelamatkan kita dan biarlah seluruh orang bersyukacita jangan bersyukur-sungut di masa pandemi ini tapi mulailah dengan senyum Anda adalah orang-orang yang bersyukur karena bisa merayakan jubilate minggu ini karena itu mulailah dengan senyum apapun keadaan kita syukuri apa yang ada sampaikan jubilate Tuhan menyelamatkan Tuhan menolong dan kita bersyukacita amin kita berdoa Bapak Surgawi kami sungguh bersyukur Tuhan atas firmanmu yang begitu indah yang menyapa kami di minggu jubilate ini biarlah Tuhan yang memimpin kami pribadi lepas pribadi keluarga lepas keluarga biarlah engkau raja yang memerintah kami sehingga apa yang kami lakukan apa yang kami kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan ya Tuhan kami menghadapi kesulitan kami mendengar jeritan dan keluhan anggota jemaat dan warga masyarakat di masa pandemi ini ya Tuhan engkau lah juru selamat kami hadirlah Tuhan ulurkan tanganmu untuk menyelamatkan kami hadirlah Tuhan untuk menolong dan melepaskan kami karena engkau lah juru selamat kami ya Tuhan jika kami di masa sulit ini sulit untuk senyum sulit untuk tertawa tapi firmanmu saat ini meyakinkan kami kesulitan tidak dapat menghentikan kami berjubilatih karena kasih setiamu untuk selama-lamanya karena itu Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami melampaui masa COVID ini sehingga kami bisa melakukan aktivitas kami pada waktunya ajarlah kami Tuhan mempertebal rasa kesabaran kami sehingga kami semakin mengerti maksud Tuhan dalam hidup kami ajarlah seluruh umat manusia untuk disiplin dan bersama-sama bergotong royong untuk melawan COVID ini dengan disiplin diri yang baik mengikuti protokol COVID-19 Ya Tuhan kami berdoa banyak kebutuhan kebutuhan anggota jemaat banyak kebutuhan pelayanan kami banyak kebutuhan pemerintah untuk pelayanan kesehatan dan kesejahteraan bangsa kami Ya Tuhan hadirlah tolonglah kami Engkau lah juru selamat kami berikanlah Tuhan kebutuhan-kebutuhan anggota jemaatmu dengan bersegera menolong kami untuk melampaui COVID ini bantu Tuhan pemerintah kami sehingga mereka dengan himat yang daripada Engkau melakukan kebijakan-kebijakan dan biarlah roh kudusmu Tuhan bekerja untuk seluruh masyarakat sehingga kami kami juga dengan disiplin mengikuti protokol COVID Bapak Sorgawi lindungi dan jagailah kami semasa pandemi COVID-19 ini kami berdoa Tuhan secara khusus gereja mu HKBP sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing kami yakin inilah kesempatan yang baik bagi kami supaya kami menghadirkan Tuhan di rumah kami masing-masing sehingga kami beribadah dengan sungguh-sungguh ayah, ibu dan anak-anak kami juga berdoa biarlah setiap pelayan-pelayan dihuria dan diresot dengan sungguh-sungguh melakukan dan mempersembahkan apa yang ada padanya untuk dapat melakukan pelayanan bagi Tuhan demikian juga Tuhan kami juga berdoa untuk reses distrik The Boss Cup biarlah Tuhan yang memberkati Amang dan seluruh kabit yang memimpin distrik ini sehingga distrik ini dapat melakukan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan kami juga berdoa untuk pimpinan HKBP Tuhan dan seluruh departemen dan pelayan HATOPAN kami yakin dan percaya dengan hikmat yang dari Tuhan akan memimpin mereka sehingga dapat memberikan bimbingan bimbingan dan arahan yang menolong seluruh umat HKBP untuk dapat melampaui COVID ini kami yakin dan percaya Tuhan apapun agenda agenda kami agenda pelayanan gereja mu dari HATOPAN sampai huria-huria Tuhan lebih tahu Tuhan adalah perencana unung dalam kehidupan kami engkaulah gereja engkaulah raja gereja yang mengaturkan akan apa yang kami lakukan karena itu pimpinlah gereja mu ini Tuhan agar kami dapat melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan ya Tuhan jika dalam hidup kami ada kekurangan ada kelemahan ada dosa ampunilah itu bimbing kami dengan kuasa roh kudusmu agar kami dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin tajakun mahatanit wata merede mehita syabukwede nomor 211 ayak sada lausta pasak ma pilih apa terbaik selamat menikmati 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 selamat menikmati